Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINU Sumatera Barat, Pemirsa, kerajinan kain tenun di Sumatera Barat terancam punah, seperti kain tenun kubang khas Kabupaten 50 Kota. Perajin tenun rata-rata berumur lebih dari 50 tahun. Untuk melestarikannya, pengusaha tenun butuh pendampingan, diantaranya oleh perguruan tinggi dan pemerintah. Siapa sangka, busana-busana cantik dan anggun hasil karya perancang busana, NC Riki dan Pol Mahut Zamiel ini, berbahan dasar kain tenunan asal Kabupaten 50 Kota. Dan tenun yang dipakai para model ini adalah tenun kubang dari Kecamatan Gugur. Dari hasil survei dan penelitian oleh sejumlah dosen manajemen Universitas Andalat, tenun khas kubang terancam punah. Padahal corak, motif, dan kualitas tenun kubang tersebut untuk pasar saat ini sangat menjanjikan. Sejumlah kendala untuk melestarikan tenun kubang pun ditemukan, diantaranya karena minimnya remaja lokar yang belajar tenun. Hal tersebut diungkapkan oleh Yulia Rahmi, pengusaha tenun tradisional kubang di Kanegarian Kubang, Kecamatan Gugur, Kabupaten 50 Kota. Menurut Rahmi, jumlah pengrajin yang menekuni usaha tenun saat ini sangatlah minim. Apalagi para prajin yang rata-rata sudah berusia lanjut dan nyaris tidak ada regenerasi. Rahmi menuturkan kondisi saat ini jauh berbeda dengan puluhan tahun silam. Pada tahun 1930-an, tenun kubang berkembang pesat dengan mempergunakan alat tenun bukan mesin yang terbuat dari kayu. Usaha ini terus meroket dengan puncak kejayaan pada tahun 1961-1967. Pada masa jaya itu, tenun kubang cukup menguasai pasar hingga ke berbagai kota di Pulau Sumatra, Kota Jakarta, hingga ke luar negeri seperti Malaysia. Keunikan, tenun kubang ini terletak pada motif rangkiang dan belah kalamai yang selalu ditonjolkan oleh para pengrajin. Belakangan, berbagai motif klasik lain seperti kalua paku, motif itik pelangpatan, dan motif kasminangkabau lainnya mulai diaplikasikan ke tenun kubang. Ratni Primalita, salah seorang pendaping dari Universitas Andalas, menyebutkan, Perguruan tinggi merasa terpanggil untuk membantu proses regenerasi para pengrajin yang mulai uzur. Kesulitan ini perlu didukung oleh seluruh pihak, apalagi peluang pasar kain tenun yang saat ini cukup tinggi, dibuktikan dengan setiap produksi tenun yang dihasilkan selalu laku di pasaran. Selain bantuan pendanaan, para pengguna tenun kubang juga dibantu dengan memberikan pelatihan pada remaja dan ibu rumur tangga yang berminat. Perrajin juga dilatih mengelola keuangan berbasis digital. Pengusaha diarahkan membuat basis data pelanggan dan mengembangkan desain model-model terbaru. Saat ini, sebanyak 60 remaja dan ibu rumah tangga dilatih menenun dasar selama satu bulan. Dengan bekerja sama bersama para perancang busana, produksi tenun kubang pun diikutkan dalam ajang-ajang bergensi, seperti Jakarta Fashion Week, International Fashion Festival, dan sejumlah vision yang lokal. Tenaga atau karyawan kita memang memiliki kendala. Karena karyawan kita memang sudah bisa dua atau sudah bisa lanjut, tapi mereka semuanya terampil. Iya, saya generasi ketiga. Generasi pertama itu Bapak Haji Ridwan, kakek saya sendiri. Bapak Haji Ridwan, kakek saya itu baru menenunnya itu tentang songket lubangnya yang banyak lirisnya, kemudian ada secara peta-petanya. Tapi kemudian diteruskan oleh orang tua saya, ibu saya, itu sudah mulai masuk kepada penggunaan bahan baju, tapi motifnya belum menggunakan warna. Nah, kemudian saya mengembangkannya itu menjadi satu motif yang berwarna, sehingga jadi seperti sekarang ini. Dan kita kembangkan lagi karena ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak luar, seperti ada bantuan dari UNAN, kemudian bantuan dari FENDA, kemudian bantuan dari Neskupus Reprovisi. Nah, kita kembangkan lagi itu menjadi desain-desain sesuai dengan desain kompeten. Setelah kita melakukan survei awal dari kegiatan ini, kita melihat bahwa tenun kubang ini sudah mengalami kepunahan yang cukup lama. Bagaimana upaya kita dari perguruan tinggi untuk mengatasi persoalan ini? Makanya kami sebetulnya di tenun kubang Haji Ritwan ini sudah hampir 10 tahun intent membina, dimulai dari dana kecil di jurusan manajemen, dana 3 juta, 5 juta, 13 juta, sampai pada tahun 2016 kita sudah mendapatkan dana dari Kemen Ristek Dikti, yaitu untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dari 50 kota, Wahis Kumbang, AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!